Halo semuanya, jumpa dengan saya Ganesha. Untuk kali ini adalah video tutorial bagaimana setup software Xanida Bot atau Unfriend Bot. Untuk setupnya, disini tidak banyak untuk softwarenya. Disini di tab list license, ketika kita sudah mengaktifkan software, tidak perlu melakukan apa-apa. Untuk browser option, disini adalah defaultnya 60 detik untuk timeoutnya. Ini tidak perlu dilubah, tidak apa-apa. Kecuali koneksinya super lemot, misalnya bisa digedekan. Misalnya 120 detik untuk timeout browsernya. Tapi rata-rata untuk browser itu 60 detik sudah cukup, soalnya defaultnya kalau tidak salah 30 detik. Ini sudah oke. Terus white list adalah mutual friend lebih dari 100 ini misalnya. Jadi disini software tidak akan mencari atau memasukkan daftar list jika mutual friendnya lebih dari 100. Nanti pada proses scrapping mungkin bisa saya jelaskan lagi. Jadi kalau mutual friendnya sudah lebih dari 100 akan di white list. Tidak akan tampil pada software. Dan juga untuk white list user yang aktif hari ini. Jadi kalau usernya masih aktif hari ini akan otomatis, misalnya hari ini masih update status gitu, otomatis akan di white list. Tapi untuk yang update bulan lalu, minggu lalu, terus hari ini tidak ada update, nanti akan tampil di software. Anda bisa memfilter ulang mana yang layak untuk di unfriend dan mana yang tidak. Ada pun untuk tab view progress ini adalah bagaimana software di tab ini akan menampilkan proses yang sedang berjalan. Anda bisa melihat prosesnya. Atau jika ada error maka akan kelihatan di sini. Melihatnya di sini, di bagian tab view progress ini. Untuk account ini adalah untuk mengisi account Facebook kita. Oke, kebetulan ini masih kosong. Jadi saya tambahkan account aja. Saya tambahkan account misalnya. Account saya. Lalu tambahkan passwordnya. Kalau sudah, langsung klik save. Oke, account sudah di save. Account harusnya tampil di sini. Tapi seperti ini masih ada bug, tidak apa-apa. Nanti saya perbaiki lagi. Di sini account akan otomatis kesimpulannya di sini. Saya restart aja ya. Biar nanti. Oke. Jadi accountnya akan otomatis sudah ada di sini. Jika ingin mengedit, misalnya kita bisa loot account. Otomatis akan terisi dengan passwordnya dan emailnya. Lalu kita tinggal save aja. Kalau untuk menghapus, cukup mudah juga tinggal klik delete account. Account otomatis akan di delete. Ini saya simpan aja. Soalnya nanti akan dipakai untuk praktek di sini scrapping. Dan di export ini adalah untuk mengexport hasil scrapping nanti ke dalam file CSV. Atau Excel. Jadi, untuk unfriend ada dua pilihan. Yang pertama langsung dari software. Ini full otomatis. Namun kalau Anda takut dengan resiko, istilahnya ingin berhati-hati, bermain save. Maka bisa di export ke Excel. Lalu di unfriend manual secara bertahap. Misalnya sehari di unfriend 5 atau 10 gitu. Secara bertahap. Tapi kalau soalnya Facebook itu juga tidak begitu suka dengan yang namanya bot ya. Tapi kalau memang ingin meng-unfriend masalah, tidak masalah juga. Kebetulan di sini sudah ada opsi random delay. Jadi nanti akan ada setelah meng-unfriend satu account akan delay antara 5 sampai 20 detik. Ini bisa dibegedekan. Misalnya setelah unfriend satu orang akan delay 1 menit. Jadi tinggal diganti 60 detik. 61 detik. Oke, seperti itu. Oke. Untuk proses scrappingnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ini. Biar tidak tertinggal info update dari software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.